ya guys balik lagi sama gue Mawas mon kali ini gue pengen ngajarin kalian caranya gimana sih main support ya kita lihat build-nya ya di sini gue itu udah punya Hoha ya hoh yang jawabnya biar enak ya Hoha sama tolnya satu nih gue mode healing oven dulu nih ya kan di sini tuh gua gue ngasih tahu kalian gimana cara penempatannya gimana cara pakai chipsetnya equipmentnya gimana Oke di sini gua bakal ngasih tahu kalau kalian tuh kalau mau main support Bang gimana sih kalau buat narut-narut tol yang bener ya karena kalau kalian mau narut tol itu di campionnya di campion ini nah ini tol kan gue punya tol kita taruh aja di sini guys nah kita taruh tol Bang kenapa tolnya taruh di pakai campion nah kasih tahu jadi kalian kalau misalkan pakai Rocky sah kan kalian berubah nih otomatis ngeheal nih kalian habis ngasih tol ya kan kalian habis ngasih tol ah sorry ulang di sini kan pakai campion nih kalian ngasih tol nih kan weh tolnya dong tolnya tolnya Nah kita kasih kasih tol nih ke temen kita nih nah habis itu udah mulai kan tuh dan jernya tuh set kita berubah Rocky ya kan nah disini gue pengen ngasih tahu kalian ngasihnya ngasih hawha nya nih kan kayak Rocky nih kita taruhin lah nian hawha nih Oke taruh sini habis sudah dimana lagi Bang narutnya Bang nah habis itu kalian kalian narutnya di bagian Ultimate ya gue di sini pakai pakai Vimon alasan karena evolusinya banyak ya jadi enak ditaruh-taruhnya tuh ya kita taruh hawha nya di sini di Ultimate Nah setelah Ultimate kalian taruh di Mega biar apa biar kalau ininya cooldown ya kan kan ngeheal nih set nah cooldown nah kita pakai lagi ke Mega biar bisa ngeheal lagi kita taruh nih yang lain ya hawha nya nah set nah kita pakai lagi nih hawha nih kan biar ngeheal terus-terusan nah kita pakai nah kalau ini harusnya gua gua pakai lagi sih hawha nih ya kalau misalkan ini gue kasih hawha lagi cuman gue hawha nya kurang ya kurang kalau dulu deh gue coba-coba cek dah ada nggak ya biar semakin berubah semakin berubah akan ngeheal terus tim kalian tuh kita coba ada nggak ya ya gua nah ada nih yang me tapi ya nggak apa-apa lah ya nggak apa-apa dah yang penting ngeheal kita pakai sorry nih gua ngonten sambil jalan-jalan harusnya tadi gua persiapkan jalan dulu ya kan nih set nah biar kalian nanti ngeheal ngeheal terus nah ya kan kita balik lagi ke topik yang selanjutnya selanjutnya gua bakal ngasih tahu kalian tuh pakai mana bagaimana equipmentnya buat support ya di sini gua punya ringnya ring spesial kalau kalian enggak punya ring spesial juga pakai ring biasa nggak apa-apa nah minimal itu kalau di ring kalau mau main support itu HP HPnya harus minimal dua ya minimal dua eh setelahnya apa aja pokoknya mau lumutek lumut skill bodo amat yang penting HPnya dua ya minimal HPnya dua ya kita pakai nih ser nah nambahkan lumayan loh setelah itu dari nek aja lah ya dari nek dari nek nah di nek ini ada HP ya kalian harus cari HP pokoknya bodo amat kalian mau opsinya yang selanjutnya itu apa mau attack muskil atribut bodo amat dah yang penting ada HPnya dua di sini gua hoki sih dapet tiga ya tapi ya gua nggak riset dong udah lumayan tiga lumayan nah setelah itu pakai nih HP next-nya ambah banyak lagi nah brushletnya apa Bang brushletnya tetap ya nyari HP ya kita nyari HP di sini minimal dua juga nih nah dua nih pokoknya setiap di setiap equipment kalian tuh harus ada HP 2 ya kan apa-apa kalau kalian cuman dapat HP satu gimana nih ya kan ya kalau HP satu ya kalau buat danjen-danjen berat kayak myotis gitu ya kan tuh kayaknya rada susah ya kalau kalian main regen mungkin bisa ya untuk selanjutnya nanti gue kasih tahu lagi ya kita pakai dulu HP nah untuk iring-iring juga tetap harus HP ya iring harus HP yang minimal ya harus dua sih sih harusnya ya tapi gua dikasih disini gua kasih contoh ya kalian di sini tuh iring harusnya dua ya kalau satu gimana Bang kalau satu yang nggak papa juga sih sebenarnya sih ya kita pakai yang pentingan kita buat main support nggak usah nyari attack atau critical demikitu nggak usah dari sisi chipset gimana Bang nah kalau chipset udah siapin juga nih jadikan Vimon itu chipsetnya ah nsp ya nspdr nah kita pakai nih nspn pokoknya semuanya gue pakai HP tuh range 10 HP ya kan kita pakai eh Max HP juga DR kita pakai eh DR lagi nah itu chipset nah disini tuh udah ragu udah 33.000 guys ya 33.000 udah gede untuk untuk support belum dikasih bahwa HP Coba pakai bahwa HP jadi berapa nah 34.000 kan Oh 35.000 gitu guys ya kan udah lumayan nih nah disini Bang pakai titelnya apa Bang kalau titel kalau titel gue titel pakenya Royal family nih guys ya Royal family ini enak banget nih totalnya nih ada HP 1500 Nah kalau kalian mau pakai HP dek-dek apa sorry eh titel-titel HP itu kayaknya adanya di makna kaiser nih ya yang titel-titel yang ada HPnya nih Nah di disini juga ada nih di susah-susah nomor nih kan susah nomor juga ada dek HP ya sini juga ada software of reward nah kalau juga bisa pakai tuh ya kalau gua makanya family nah disini gua bakal ngasih contoh gimana caranya buat melawan eh buat mainin support di kolosium yang tadi gua kasih tahu ya pertama kita siapin tol dulu nih pastikan mereka nih mau berantem belum nih kan habis itu kita berubah Rocky ya habis berubah berubah Rocky nanti langsung ke ultimate ya Nah kita pakai nih empat nah kan nambah banyak tuh ya setelah itu kita apa berubah ultimate ya jangan ke oke kita lihat darah-darah tim kita aja nih tahil ya Hah menghilangnya itu mesti deket guys kalau pakai Hawa itu jangan dari jauh ya jangan dari jauh kalau pakai skill dari Hawa itu jangan dari jauh bisa harus deket dia nah kita-kita fokus-fokus lihat darahnya tim kita aja nih jangan sampai nah darahnya sekarat baru kita heal pokoknya darah ini kita heal aja lah ya Nah kita heal ya gini aja guys simple sebenarnya itu main support ya Nah karena disini gue lidarnya gue mesti aksep-aksep ya terus kita lihat nih Wah nih tolnya masih empat menitnya jangan lupa nih kalian kalau ngasih tolnya kalau kalian lupa nanti Wah bisa mati dong enak simpel gitu Oh untuk untuk Ron yang segini masih emang enggak belum belum terlalu berat ya kita belum apa belum terlalu ngehil ngehil banget gitu nanti kalau udah terlalu sakit nih kayak Ron berapa Ron menengah udah dari rendah nah disini tuh gue lupa aja naruhnya nah kita heal nah ya kita pokoknya fokus lihat darahnya temen-temen kita aja nih tim kita nih nah kita heal itu aja gitu aja gue 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 jujur ya gue belum pernah main heal cuman gue udah paham caranya gimana main support karena gue nanya-nanya juga mau support gue ya kan kayak gimana sih main support nih sama healer gua biasa tim gue namanya henna ya gimana nih main support ya gampang main support tinggal ngelihil doang setelah itu kita kasih tol nih tol tol tim kita nih tinggal 2 menit nih guys lihat ya tinggal 2 menitnya kita harus ngasih tolnya nah kan kena semua habis itu berubah lagi nih set hampir mati gua ternyata kita heal dulu nah jangan sampai lupa guys pokoknya lihat darah tim kita ya jangan jangan sampai bengong harus lihat nggak boleh bengong guys support tuh disini walaupun kayak gini-gini doang cuman jasanya banyak aja jangan mentang-mentang main carry ya Nah kita heal tuh full enak guys gitu aja kan nah ini kan berkurang lagi nih udah mulai udah mulai berat nih nah dahil terus nah tahil lagi ya Nah gitu guys easy lagi ya nah mumpung belum main ya kita kasih tol lagi mungkin ya Pak masih empat menit masih empat menit lanjut aja lah ya masih empat menit nah disini udah mulai udah mulai sakit nih momen nih guys bukan momen bos yang agar ya katanya fokus aja nah kita lari eh abisnya lari ya lari-lari jangan terlalu abis pokoknya fokus terus aja tuh fokus lihat darahnya nih kan gua ngeliat dari di sebelah kiri icon temen-temen gua nih nah kita heal nah itu kan kena skill mulu tuh tim kita tuh kita lagi ini dia itu nah kita lihat dulu tolnya masih tiga menit lanjutlah ya lanjutlah ya masih kita heal dulu nah pokoknya lihat darah tim kita nah udah mulai sakit banget nih nah kita heal berubah ultimate dan kekampian ingat kempian itu tol kalian ya jangan nanti kalian berubah berubah kekampian nggak bisa ngeliatin kalian ya sini guru bagi nah lagi nih ya Nah kita lagi nah gitu aja dikasih ya Ponek white tol Nah kalau disini Phoenix udah mulai Phoenix udah kayak rada susah gitu ya Nah kita kasih tolnya lagi tol kita bilang dulu tol dengan nah tol dulu nah habis itu bilang get ready iya kan biar biar jangan 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 asal ini ya jangan asal main play aja ya let's go ya kita akhirnya disini susah nih guys kalian harus hati-hati ya nah di Phoenix ya lihat darah-darah-darah tim kalian tuh kaki gua kesemutan lagi PA banget dah nah kita heal nah berubah ke ultimate jangan kekampian ingat kempian itu tol kalian ya lagi nah pokoknya lihat darah-darah-darah tim kalian nah diam itu ada skillnya sabar sabar nah kita heal lagi ya santai santai nah kita healnya nah kena tuh ya Wah gua kebakar anjir nih gua hati-hati nih tadi nih harusnya tadi pas skill itu gua hati-hati ya ini gue nah lagi heal terus enak limon nih bentar-bentara ada skill sabar ya sabar nah kita berubah ke ultimate ya simpel guys kita harus fokus ya pokoknya harus fokus buat nih kalau main healer nah tanggung jawab kita besar soalnya nah itu easy guys jihlil aja gitu ya karena udah kelar nih tuh kena kena api-api lagi nih kan tuh gimana nih nah kita lihat tolnya tolnya udah tiga menit masih tiga menit ya masih bisa lama lah ya sebisalah nah udah mulai sakit di sini sip kita kasih tol dulu dah ya biar main lamaan gitu nah seger nggak lo kena ijo-ijo kan dan berubah ke ultimate buat nge-heal ya nah oh hati-hati gue masih kebakar aku masih kebakar lari gua rada lama jadinya kalau kebakar gini nah sip nah kita heal dulu nih tim kita baru sekarat nah kan temen cepet aja gitu pokoknya hati-hati guys ya hati-hati tuh kalian kan nanti nge-kill nih musuhnya nge-kill tuh hati-hati banget tuh jangan terlalu terburu-buru nge-healnya nah nih sekarat nih kita berkurang darahnya nah kita heal nah nah berkurang lagi kan kita heal tarik ya kan berubah ke ultimate ya ingat ultimate kalau kalian lainnya Vimon kalau gue lihat Vimon gue naruh di campionnya dikoli Sumhart ya by the way ya lagi santanya berubah lagi kan lagi gitu aja terus ah enak banget loh guys nih nge-heal gini doang ya lagi nah mantap lo enak 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 kalau kata Rusman ya kalau enak 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 nah di lagi ya kan kasih tol lagi lah ya kasih tol lagi ya kasih cendol cendol eh cendol buat lo ya kan challenge ya ready lagi nah kalau kalian nih disini hati-hati nih disini serem banget nih ya nah Hai anjing macet nah kadang sering macet gitu guys gua nggak tahu kenapa ya susah dipencet gitu lagi lagi nah kalau tinggal satu gini udah aman ya kita tinggal lagi kadang-kadang-kadang bisa macet gitu ya guys saya gua juga heran tuh sama gamenya ya kenapa bisa macet gitu udah pencet-pencet tapi nggak keluar ya nah kita heal lagi kebal timet nah jadi kita tuh cooldownnya nggak habis-habis gitu berubah 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 ya kita lihat tolnya ya tolnya kita lihat tolnya masih tiga menit tes gua aja deh ya nah kenapa dua-duaan gitu ya enggak akhir lagi harusnya mereka harus fokus satu nih ya jangan-jangan tempetan gitu sekiranya jadi kayak barengan jadi bosnya dua-duanya nge-skill harusnya satu-satu tapi enggak apa-apa lah selama ada healer orang jago kayak gini orang jaga dahil lagi ya Hill Hill terus aja kita berubah berubah terus ya nah setiap berubah kita heal set berubah kita akhirnya jadi kalian tim kalian tuh enggak sekarat-sekaratnya kubah terus heal enak gitu guys Hai lagi nih nih nah ya Aduh gua berubah campion goblok batas salah nah apa ya sama diri ya tim 2 harus aku timnya tadi lagi nah dia lagi simpel basic gas ini sebenarnya asal kalian fokus ya jangan-jangan nggak fokus nanti kalian udah kenakan diem terus gitu bengong tim kalian mati jangan kembali lagi lu terus aja nah kan sip kita lagi nah enak 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 udah mulai udah mulai udah mulai berat mulai udah mulai tebel ya tahil ingat ultimate jangan lupa lagi oke 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 seperti ini kita lagi nah selesai lagi nah asal lagi nah goden ya nah sekarang kan kita hilir terus aja gini guys bolak-balik Rocky ultimate Mega Mega gitu ya ya itu aja ya terus ya Oh ya buat saran Bang skill buat support apa sih gua saranin kalian kalau mau main support itu belinya pre ya kalau enggak pre itu paling skillnya Sapa hikari ya ya korek itu juga bagus presi lebih bagus ya lebih bagus kalau play enak kalian kalau misalkan skillnya lagi pada cooldown ya kan atau enggak macet kayak tadi gua gitu nah kalian bisa pencet rekalian gitu guys kita berubah-ubah terusnya itu aja guys kayak gini sebenarnya ya kalau partinya enak kita juga ngeheal nya enak ya di partiga juga enak sih colohat jilah Wah gua harusnya nggak berubah disini nih gua juga bisa mati tuh kalau misalkan badiron gede ya milihil terus aja ya kita berubah gil ya nah ya challenge ya nah nexamoneh kalian harus hati-hati nih ya hati-hati nih nih soalnya sakit banget skillnya nih dia kita lihat dulu darah kita pas udah berkurang baru dikasih ya jangan sampai selagi penuh enggak di heal nah let's go nah gitu guys nah tadi lagi guys akan enak nah 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 sekarang lagi temuk kita enak kita enak ya enak 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 nah kalau kayak gini kita pencet Oh belum 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 dia ada ada hilangnya tadi mau pencet prea kalau sekarang gitu Nah kita lagi ya Nah kita kita mesti fokus banget guys nah kudurnya sabar ya teman-teman nah gue pake prea gue nih nah tuh kan enak enak tuh gue pake prea jadi enak lagi enak kenyang lo ya kan diheal teruskan jadi enak gitu ngetenginnya juga enak ya Nah kita akhirnya tinggal satu bantai aja udah oke kalau tinggal satu berubah lagi ya nah tim gue juga pake Hoha nih jadi nggak selalu nggak harus ngandalin gue banget ya Nah waduh di sepam nih harus gitu hmm enak nah hilang ini guys udah gini-gini aja ya nah kita lagi lagi guys Sip kita lihat tolnya masih lama nggak tolnya Wah tolnya abis ternyata ya coba coba kayaknya enggak perlu tol jangan gegabah disini nah lagi lagi guys nah enak ini tol dia tol mereka udah habis ya gue tadi ngeliat harusnya gue kasih tol lagi kan cuman tadi lagi diambur-amburin skillnya pada sekarat semua kan temen-temen gue jadi gue takut banget ya Mending gue kasih heal dulu gitu daripada gua ngasih tol nah sip nah disini gue bilang white tol nah Sidi tuh dia bilang oke ya sore gue sensornya ini nah let's go lagi ya dari Rocky kita fokus dulu guys kita heal kita berubah ke ultimate lagi kita berubah lagi ya kita berubah lagi berubah-ubah tersaja kepo ranger goko power ranger nah lagi ya sekarang gini aja guys nah ya enak 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 nah kita berubah ke ultimate guys jangan lupa ya ya ke ultimate ya ke Ultimate ya ke ultimate ya enak enak aku heal terus aja nah Wah jangan sekali temanku ah gue heal kan enak enak lagi nih guys kita heal lagi guys Nah kan jadi terus aja ya sih mati satu ya lagi enak berubah kecilnya belum-belum Nah baru enak berubah lagi jadi ultimate cash yang ada ya Rosebone ya Tungguin Tungguin ya tungguin nah let's go udah kita berubah lagi gini aja udah pokoknya itu kalian main healer tuh musti fokus aja gitu guys ngeliatin darah bar yang di kiri ini nih yang tiga party kalian ya darahnya ya jangan sampai kalian nggak lihat ini tuh terbengong ngomong kalian wah Samsung ya mati udah mau mati tuh udah tuh ah iyalah gitu ya aku masih cooldown gitu lagi deal hmm nah enak itu udah ya enak guys kita berubah ke ultimate ya top-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up-up mancet tuh mancet tuh last right one more oke go nah ini udah last nih ya udah last sampai R17 nih tinggal 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 buffnya tinggal Aduh gua nggak berubah ini ya sorry tadi gua mau ngasih tol harusnya kita berubah hilir-hilir dulu ya kita hilang di sini sip ada pray ada pray ya santai nah lagi nah tetap ya kita beroki oke belum ya dia ngeheal sendiri tuh tadi temen gua oke kita lagi hmm setelah itu kita kasih tol ya tolnya tadi tinggal satu menit soalnya kita kasih tol enak Wah tinggal sekarat nih ya berubah lagi kita hilang lagi sip nah tahil lagi ya hmm kan wadimu sekarat banget tuh kita ke kita pakai pray nah biar asakuranya nggak mati ya tadi sekarat banget gue ngeri ya kan kita hilang lagi nih kan waduh ACC gua abis eh nggak bisa berubah nggak bisa berubah paladin mode ya udah lah kita masih punya ini limon eh gua kesana ya kita hilang gini nah ya yo terus aja ya pokoknya ini kenapa Inventor nyala begini nah ini mereka nggak satu-satu nih satu-satu kenapa mereka ini ya mempunyai satu-satu nggak fokus satu-satu dulu gitu kan ngehealnya jadi capek gue ya jadi kalau misalkan di hard itu kalau kalian mukul-mukul yang satu itu ngeluarin skill yang satu jadinya guys tuh jadi tuh skillnya tuh terus-terusan gitu ya kan kiri kadang nge-skill semua bosnya gitu harusnya matu-atu aja gitu nah lagi nih Nah enak ya Nah kan tinggal satu tuh ya Nah udah ya kita lagi eh mantap ya rubah dulu satu-satu nah lagi ya rubah kecil lagi karena gua kehabisan ACC nih gue terlalu peak banget nih Emang harusnya gua bawa aja lebih ya kalau buat berubah 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 gitu terus ya cuman gua bawahnya ngepas tadi ya nah setiap lagi gitu aja nah kelarkan guys jadi gitu guys ya main support di kolosium hard ya kalian butuh posisi doang ya posisi terus kalian butuh apa sih namanya bentar gua gue ini dulu ya nih kalau-kalau ini ini bagaimana nih red redt-red strike ah ehm never forty bye game-anak udah kelar guys Oke aku bakal ngejelasin sedikit lagi kalau kalian main support itu dah harus harus bisa jaga jarak ya harus bisa jaga jarak sama ngeliatin darah-darah dari tim-tim kalian tadi itu yang gue bilang tuh ya kalian jangan bengong kalian harus fokus ngeliatin skillnya yang bosnya yang tadi ya kayak dia bakal ngeluarin api nih kalian tunggu timingnya baru masuk jangan asal-asal masuk ya kalau misalkan kalian asal masuk kalian tuh mati kalau darah kalian dikit ini di sini darah gue termasuk banyak ya karena gue pakai opsi HP nah disini gue pakainya itu triple HP di ring ya di bracelet gua ada dua HP di nek gua ada tiga HP nah disini gue juga ada dua HP diiring sama dari deck OX itu HP 15% guys jadi gitu aja guys kesimpulan buat main support healing of hand ya paling next nanti gue bakal ngajarin kalian lagi buat main regen ya regen sama kambing ya karena gue bikin ini nextnya nanti gue bakal bikin buat kambing sama buat main kayak Mio gitu ya ya udah guys karena semuanya udah kelar gue kayaknya udah sampai di ini ya udah kelar colonya mau ngapain lagi ya nanti bakal kalian nungguin sama next sama apa ya ya pokoknya kayak gitu ya udah lah ya ya udah lah udah kelar nih berarti nih gua ya thanks for watching ya guys ya udah lah guys udah kelar ya kita tunggu next dari supportnya ya yang regen sama kambing yuk dadah thank you guys ya ya